Pada pelajaran kedua ini, kita dapat mempelajari bagian-bagian penting dan bagaimana pelaksanaan sholat serta dengan bacaan-bacaannya. Pertama, berdiri tegak lurus menghadap Qiblat, menundukkan kepala memandang ke arah tempat sujud, kemudian berniat untuk melakukan sholat dengan membaca di dalam hati. Takbiratul ikhram Mengangkat kedua tangan sampai batas telinga dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan setelah berniat, kemudian mengucapkan Allahu Akbar Bersedekab Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada perut bagian atas. Tetap bersikap sempurna menundukan kepala dan mulai membaca doa iftidah, yang kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Allah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah kemudian lanjutkan membaca salah satu surat dari Al-Quran. Doa iftidah hanya dibacakan ketika memulai rakat yang pertama saja. Ruku Posisi ini disebut ruku, yaitu membungkukan badan, tangan memegang lutut, punggung dan kepala sejajar seperti contoh ini. Dan bacaannya adalah Iktidah Berdiri kembali setelah ruku. Bacaannya adalah Kemudian sujud yang dilaksanakan pada setiap rakaat. Perhatikan posisinya. Letakkan dahi ke tempat sujud. Usahakan ketika sujud ini, dahi atau kening tidak terhalang oleh satu benda apapun. Bacaannya adalah Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdi Duduk antara dua sujud. Posisi duduk ini terjadi pada setiap rakaat sehabis sujud untuk sholat yang rakaatnya berjumlah dua, tiga, atau empat. Bacaannya adalah Tahiyyat awal Posisi duduknya sama dengan duduk antara dua sujud, namun bacaannya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ketika selesai membaca Allahumma soleh ala sayyidina Muhammad, kita kemudian berdiri melanjutkan rakaat yang ketiga dan keempat. Tahiyyat akhir Perhatikan posisi duduknya dan letak kaki. Tahiyyat akhir ini terjadi pada rakaat terakhir setiap sholat. Bacaannya seperti ini. Al-Fatihah. selamat menikmati selamat menikmati